Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroi Indonesia Ini adalah bagian akhir dari pemantauan kita di Kali-Kali Sempit ataupun sungai-sungai yang ada di Jakarta Barat Kali atau sungai tersebut sudah dibuatkan tanggul dan dipancangkan tiang-tiang seperti ini Namun ada kebiasaan-kebiasaan yang belum bisa hilang dari oknum masyarakat yang berada di pinggir Kali yaitu membuang sampah Tampak di bawah ini satu petugas memisahkan sampah-sampah yang sudah diambil dari Kali yaitu sampah plastik dan sampah lainnya Tanggul di sini memang dibuat lebih tinggi dikarenakan beberapa daratan perumahan di bagian ujung ke arah Kali Mukhervat itu cukup rendah walaupun sebenarnya selah-selah dari tiang-tiang pancang ini masih ada celahnya sehingga bisa dilewati oleh air kondisi idealnya adalah menguruk tanah yang sudah dibuat ganti yang pancangnya ke arah rumah warga kemudian menjadikan tanah yang diuruk itu sebagai jalan baik itu jalan inspeksi ataupun jalan yang juga dapat dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri ke arah selatan dari posisi Kali di mana kita berdiri di atas jembatan banyak sampah-sampah yang berada di dalam Kali sampah itu juga sama tadi yang kita lihat yaitu sampah-sampah plastik kalau di Kali ke daung anak Kali Angke disana mungkin sampahnya tidak begitu banyak hanya saja limbah kotoran dari rumah tangga yang masuk ke dalam Kali kondisi Kali airnya memang cukup rendah ya pada hari ini karena air Kalimukervat juga posisinya sama di bagian ujung ke arah Kalimukervat yang ada di pinggir dari jalan-jalan mogot disini dipasang semacam pengapung dari plastik yang berfungsi untuk menjaring sampah-sampah yang akan mengalir menuju ke Kali Mukervat tersebut seperti biasa tipikal dari sebuah Kali yang ada di Jakarta Kali-Kali sempit biasanya di pinggir dari Kali tersebut banyak terdapat rumah-rumah warga walaupun ya kembali lagi kita mengacu kepada peraturan kementerian PUPR untuk area di pinggir Kali sebenarnya tidak boleh mendirikan bangunan kecuali bangunan-bangunan yang memang difungsikan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan dari Kali itu sendiri bahkan di bagian bawah ini kita melihat sampah yang mengapung di bagian tengah dan sudah ada tanahnya hal-hal seperti ini harus dilakukan pemeliharaan terus-menerus dengan membersihkan kemudian mengeluarkan sedimentasi melakukan pengerukan untuk menjaga kapasitas Kali dapat menampung air terutama pada saat curah hujan tinggi dan volume air meningkat yang dampaknya akan mengurangi air meluap ke rumah-rumah warga ini Kalinya menjadi kotor ya seperti ini tanpa tanggul kita bisa lihat rumah warga persis berada di pinggir Kali dan itu hanya berjarak mungkin 20 cm ke kondisi Kali yang kering kalau Kali sudah penuh dengan air maka tentu area ini juga sudah tenggelam rumah-rumah warga tentunya bagian pinggir dari tanggul di sini juga dipakai untuk menaruh barang-barang sampah di mana-mana tahun lalu kita pernah berada di sekitar sini dengan pekerjaan pada waktu itu adalah pemasangan dari tiang-tiang panjang tiang-tiang ini adalah beton-beton panjang yang pracetak jadi sudah dibentuk terlebih dahulu dibuat kemudian dibawa kemari agar lebih mudah pemasangannya jadi tinggal pasang ya karena kalau dilakukan pengecoran untuk area sepanjang ini maka akan membutuhkan waktu lebih lama sama halnya dengan anak Kali Angke yang ada di Kedaung di sini tadinya juga adalah Kali yang sempit kemudian dangkal dan banyak rumah-rumah warga yang berada di pinggir Kali lalu saat ini berubah menjadi area yang lebih lebar dan dibuatkan dinding air ataupun tanggul bila kita perhatikan tadi di awal untuk Kali Semanan ini ke arah Kali Mukerfat di titik pertemuannya di ujung tidak ada pintu air ataupun juga rumah pompa seperti yang kita lihat di Kali anak Kali Angke di Kedaung Pak, itu selang apa ya Pak? yang ini nih oh ini pom oke set, nanya sikit boleh Pak? ini waktu tidak ditanggul banjir? banjir banjir, sekarang? belum kebunyi tangan belum belum ya kalau kayaknya yang gede misalnya jam oh, karena belum teruji ya? iya belum teruji biasa lah, standar ada ujung standar paling yang dibawa oh ya, karena masih ada selah-selah ya? iya, selah-selah yang ke arah sana juga belum jadi, tanggul ini sebenarnya belum teruji untuk banjir yang cukup besar sedangkan untuk yang kecil yang curah hujan lumayan banyak namun tidak banjir besar itu hanya rumah-rumah yang ada di pinggir dan airnya melewati selah-selah ataupun celah dari tiang-tiang pancang yang belum ada urukannya kembali kita melihat sampah dan kalim masih kotor proses pembersihan sungai pengangkutan sampah ataupun juga menggali dari sungai untuk memperdalam karena mungkin sedimentasi ataupun hal lainnya maka mungkin agak menyulitkan bagi kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berat yang akan menuju ke area ini jadi proses-proses yang dilakukan akan lebih banyak menggunakan alat-alat yang manual seperti itu namun mau tidak mau kali harus tetap dikeruk agar tetap dalam penggunaan siapa dek Pian 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 apa Pian Pian rumanya dimana oh enggak masjid itu enggak masjid dimana oh yang putih itu sekolah sekolah enggak kelas kelas juara tapi tapi naik kelas kalah sama siapa oh dia lebih jago ya itu makan apaan sih omilo ini kegak main layangan ini sore ya anginnya kurang kenceng kesana bisa lewat sini enggak ya ada jalan enggak disana yang kayak begini ada jembatan lagi enggak ada untuk dapat menaiki jembatan disini dibuatkan rem dan remnya memang cukup tinggi karena jembatannya tinggi oh kayak orang itu ya siapa itu terima kasih ya perlu sekali untuk dibuatkan lebih banyak himbawan di sekitar Kalisemanan ini dikarenakan sampah-sampah juga cukup banyak jadi tidak membuang sampah ke dalam kali atau mengingatkan adanya aturan-aturan akan kebersihan dan aturan-aturan tentang denda apabila membuang sampah ke dalam sungai barusan tadi juga ada tempat atau rumah atau warga yang bekerja beraktifitas dan berhubungan dengan sampah-sampah plastik yang memisahkannya kemudian nanti mungkin akan dijual lagi di bagian kiri kita ini adalah makam lokasi ini berdekatan dengan terminal rawa buaya ataupun kalau kita terus sampai ke arah ujung itu nanti akan ketemu dengan stasiun rawa buaya kalau kita perhatikan limbah-limbah warga memang tidak begitu banyak masuk ke kali seperti yang ada di kali pesanggerahan atau tadi yang sebelumnya di kali anak kali angke di kedaung pesing wah ini lumayan sempit adanya tanggul yang cukup tinggi disini sangat membantu mengurangi dampak banjir dan juga meluapnya air dari kali semanan ke rumah-rumah warga yang ada di sisi kali memang paling bagus ini dibuatkan diuruk tanahnya lebih tinggi di samping dari tanggul yang ada kemudian menjadi sebuah jalan nah ke arah sana ini dibuat model tanggul seperti ini menggunakan batu-batu kali terdapat satu pintu air di bagian ujung baik kita akan bergerak ke arah sisi lainnya dari kali semanan itu adalah titik paling akhir pemancangan dari tiang-tiang seed pile untuk membuat tanggul dari arah darahan mogot sendiri kalau kita perhatikan ujung kali semanan ini tadi ini ada petugas di bagian ujung dengan pelampung yang mengumpulkan sampah-sampah plastik dan juga sampah-sampah lainnya untuk dikeluarkan ini adalah penusuran paling ujung ke arah stasiun rawa buaya dan kali semanan disini sudah ditanggul cukup tinggi kemudian ke sisi bawahnya ada dinding yang juga dibuat dengan beton batu kali tentunya ini akan mengurangi tanah berjatuhan ke dalam kali dan terbawah sehingga menjadi sedimentasi dan harus dilakukan pengerukan nah harapan-harapan masyarakat Jakarta yang berada di pinggir kali tentunya adalah mendapatkan kehidupan yang lebih layak mudah-mudahan program-program normalisasi rumah susun relokasi warga dapat terus berlanjut kesadaran dari beberapa warga disini ada juga yang cukup bagus sampah tidak dibuang ke kali tapi dikumpulkan di pinggir nanti akan dibawa oleh petugas sampah bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik selamat menikmati